Aku membawakan kelinci kecil yang lucu. Dia juga memakai topi merah muda. Hanya yang terbaik dari kalian yang akan mendapatkannya. Jadi gambarlah. Oh, Mari sudah mulai melukis. Aku akan membuat gambar kelinci terbaik dan memenangkan kelinci sengguhan. Kamu akan memohon untuk bermain dengan telinga kelinciku. Lihatlah betapa lucunya. Sangat keren. Ayo kita taburkan dan ini selesai. Apa yang kamu lakukan? Dan mengapa kamu menyepekatkannya? Aku juga ingin menang. Aku akan menggambar kelinci juga. Manik-manik kecil ini sangat kecil. Agak sulit untukmu. Aku akan menggambarnya dengan biru. Aku akan menambahkan sedikit air juga. Jangan lupakan dengan es. Dan ini adalah airnya. Apa yang kamu lakukan? Aku. Aku juga menggambar kelinci. Aku akan membuatnya sangat lucu. Meskipun tidak sangat mirip denganku. Tapi aku akan membuatnya lebih baik. Apa? Oh, kelinci jam benar-benar sangat bagus. Aku punya cara untuk merusak gambar Jane. Kita buka sedikit penyemprot di botol airnya. Lalu dia akan merusak gambarnya sendiri. Ah, tidak. Apa yang terjadi? Ben, apa kamu lakukannya? Aku sangat marah denganmu. Teman-teman, waktunya habis. Mari kita lihat karya seninya. Mary? Bagaimana denganmu? Jane? Itu sangat buruk. Ben? Sangat cantik. Kamulah yang harus mengembawa kelinci ini. Ambillah padiahmu. Aku menang. Aku punya sesuatu untukmu. Lihat. Wortel. Makanlah. Hebat, aku punya kejutan baru untukmu. Hotdog selai jeruk yang sangat besar. Aku bisa melihat sholat dari matamu bahwa kamu tidak sabar mulainya. Ayo kita mulai. Baiklah. Eh, pencook seni itu adalah cara favoritku untuk menggambar. Kenapa adonan tidak keluar? Ayolah. Oh. Tidak. Aku berlumuran adonan hitam. Apa yang kamu lakukan, Ben? Aku juga menggambarkan pinggirnya dan mewarnai hotdogku. Oke. Aku tahu bagaimana caranya. Lihatlah. Apa? Tidak apa-apa. Lanjutkanlah. Aku akan mulai menggambar hotdogku juga. Tapi, aku akan menggambarnya dengan original. Apa yang kamu bikin di situ? Lihatlah, punyaku. Dan seniku bagaimana denganmu? Aku melakukannya dengan baik. Aku memutuskan untuk membuat gambar 3D dari bahan-bahan hotdog satu per satu. Oke, Mary. Kamu aneh. Jane, bisakah kamu tunjukkan apa yang kamu buat? Ini bukan cerita yang bagus, tapi aku suka idenya. Aku juga akan baliknya. Kenapa ini? Mengapa ini tidak berhasil? Apakah kamu matikan komporku, Jane? Kamu sangat parah. Tidak bisa denganmu. Mary, apa yang kamu lakukan? Lihatlah. Ini adalah sempurnanya hotdog 3D yang aku buat. Oh, kenapa ini lengket? Waktu habis, anak-anak. Berikan punyaku. Jane, ini bukan hal yang aku pikirkan. Bagaimana denganmu, Ben? Eh, menjijikan. Mary? Oh, ini adalah hotdog sempurna. Kamu pantas mendapatkan marmelet ini. Nikmatinya diamu. Kamu adalah murid terbaikku. Akhirnya aku menang dan hadiahnya juga keren. Hotdog sledgehog ini enak sekali. Oh, aku sangat lapar. Gaun yang mengemaskan. Mungkin aku akan memakainya saat kencan. Aduh, apakah kamu menyukainya? Ben, maaf, tapi ini adalah hadiah yang bukan letokmu. Mulai waktunya. Astaga, siapa yang membuat gaun ini? Aku bakat tidak ingin melukis. Tapi Jane mencoba untuk melakukan pembakaran kayu. Ya, itu tidak terlalu bagus. Gadis-gadis tidak tahu apa yang tentang pembakaran kayu. Tapi, aku punya waktu untuk luang. Ini aku punya ide. Aku akan membakar sedikit kayu dan membuat pesawatku. Ayahku mau melakukannya juga. Kakakku, keluarga ku, semuanya. Keren. Aku adalah masternya. Lihatlah pesawatku. Ben, kenapa? Aku sibuk. Lihatlah, kamu keren. Aku juga bisa melakukannya untukmu. Ini bukan masalah. Terima kasih. Ini gampang. Ayolah. Ini adalah sepotong kue. Sangat gampang. Sedikit detail. Dan kita hampir selesai. Ini punyamu, Mary. Terima kasih, Ben. Waktunya hampir habis. Teman-teman, tunjukkan punyamu. Ini bukan punyaku. Ben, kamu menggambarnya dengan keren. Apa yang akan ditunjukkan Mary? Tidak ada? Oh, baiklah. Jane? Ya, tidak bagus sama sekali, tapi oke lah. Ben? Kamu yang menang akan hadiahnya. Jangan malu-malu. Apa? Aku bukan perempuan. Jangan ketahukan aku. Aku punya hadiah baru. Apa pendapat kamu tentang mesin permen ini? Aku tahu ini keren. Sementara kalian membuat gambar, aku akan makan permen. Ini enak. Waktunya mulai. Sangat enak. Ayo. Gambarlah. Punya kamu. Lihatlah punyaku. Berhentilah, Ben. Aku sibuk. Jangan ganggu aku. Aku akan menggambar sebuah mesin sempurna, dan kamu pasti menang, karena secara matematik ini benar. Apa yang kamu lakukan? Oh, tidak. Ben. Maaf, aku tidak bermaksud. Oke. Aku tahu bagaimana menggambarnya. Aku hanya ingin menggambar pinggirnya, dan apa yang dia lakukan? Aku harus lebih cepat. Oh, ayolah. Waktunya selesai. Apa? Tunjukkan punya kalian. Mary, apa itu? Maaf. Bagaimana denganmu, Jane? Tidak buruk tapi tidak juga sangat sempurna. Dan kamu, Ben? Oh, inilah yang aku cari. Ya. Mesin ini punya aku. Inilah, ambil hadiahnya. Akhirnya aku mendapatkan hadiah ini. Ayolah. Aku ingin memenangkan ini. Ya, 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 ya. Datanglah. Luar biasa. Aku mendapatkan hal ini. Berikanlah sedikit untukku, Ben. Ini... Apa? Baiklah. Terima kasih, Ben. Kit Kat, untukku punyaku. Baiklah. Ini untukmu, Mary. Terima kasih, Ben. Terima kasih, Ben. Apa? Kenapa ini tidak berfungsi sekarang? Ayolah. Oh, mesin bodoh. Terima kasih, teman-teman. Kamu membuatku takut. Apa yang bisa kubuatkan untukmu? Waffle. Pilihan yang luar biasa. Chef akan mengetujuinya. Sangat mudah. Keren. Aku akan mulai dengan telurnya. Hati-hati atau kamu akan merusaknya. Itu yang akan aku inginkan, Nenek. Sekarang mula. Tapi ingin sedikit. Aku mendapatkannya satu cubitan. Kamu percaya? Semakin banyak gula, semakin enak rasanya. Ini dia tepungnya. Aku pikir aku akan bersihin. Aku baik-baik saja. Hmm, sih. Ups. Kamu sangat buruk, cucu. Kamu telah menudai meja. Itu adalah sebuah kecelakaan. Ayolah. Baiklah. Kita punya tepung. Sekarang susu. Ini tidak akan menjadi masalah. Ayo. Aku mengaktifkan kecepatan super. Aku lebih cepat dari mixer manapun. Surprise. Kittles pasti akan menghibur baby. Cantik sekali. Makanya sudah siap. Begitu juga dengan adonannya. Yang harus kita lakukan adalah menyatukannya. Bertahanlah sedikit. Lebih lama, waffle akan menjadi hebat. Huh. Luar biasa. Betapa kerennya aku memiliki alat pemanggang. Waffle berbentuk hati. Kalian bisa menemukan adonan warna-warni dan kalian akan mendapatkan waffle pelangi. Sebentar. Yummy. Ini kejutannya. Untuk memberikan kejutan pada baby, aku akan menghiasa dengan coklat dan taburan. Wah. Aku akan memakannya sendiri jika bukan karena tantangan ini. Indah sekali. Maka semua gigi kamu akan berwarna hijau. Pewarna merusak perut dan rasa waffle. Jadi aku tidak akan menambahkan. Seorang balita akan mencoba versi aku dan tidak akan bisa berhenti. Rahasiannya ini adalah syrup maple dan tentu saja mentega. Waffle ini. Tidak ada tandingannya. Bagaimana dengan warna-warna alami? Zucchini akan membuat waffle aku menjadi lezat dan cantik. Dua dalam satu. Dan kemenangan chap ada di tangan. Yang harus aku lakukan adalah menambahkan beberapa bahan penting dan aku bisa menuangkan adonan ke dalam alat membuat waffle. Ayo kita mulai. Vala. Koki menyajikan beberapa waffle yang cantik untuk kamu. Sekarang, saatnya menghias dan menambahkan beberapa daun untuk memberikan efek. Daun. Itu menjijikan. Ayo, baby. Bagaimana ini menarik? Wow, ini adalah usahanya cukup keras. Wow, aku akan memulai dengan waffle yang dibuat, nenek. Sepotong mentega. Selamat tinggal. Memang lezat, tapi terlalu mudah. Wow, dekorasi yang tidak biasa. Apa yang akan dilakukan daun di sini? Oh tidak, wafflenya sendiri terlihat cukup enak. Aku coba satu. Ini menjijikan. Rasanya seperti spons. Aku tidak mau makan itu. Oh Tuhan, ini waffle ini sangat keren. Bentuknya juga seperti hati. Lucu sekali. Terima kasih, kak. Ini enak dan lezat. Aku kenyang. Dan kamu pemenangnya. Terima kasih. Apa yang kamu gambar di sana? Kamu akan melihat. Buatkan yang kontang goreng. Tidak masalah. Ini akan selesai. Hei nenek, kita sudah mulai. Aku tidak tidur. Aku mengerti. Apakah itu minyak? Bagus. Dimana mereka selalu menaruhnya? Mengapa itu menuangkannya begitu buruk? Ini sangat banyak. Sekarang, aku punya sekantong ketang goreng. Untukku, tapi tidak ada yang terlalu kecil untuk baby. Tidak tunggu. Minyaknya terlalu banyak. Aduh, dari mana cipratan air itu berasalah? Penyakitkan. Berhenti. Berhenti. Siapa yang masak seperti itu? Maafkan aku, nenek. Kamu perlu menambahkan sedikit minyak. Perhatikan yang pelajari. Itu sudah cukup. Sekarang kamu bisa menyalakan kompor dan memasukkan kentang dalam porsi kecil. Meskipun kamu benar, ini lebih cepat. Yang terpenting adalah menjaga agar minyak tidak bercecaran. Kentang yang menggugas selera dan renggiatan. Sudah siap. Kamu bisa menaruhnya di mangkuk dan menambahkan saus tomat. Bagaimana menurutmu? Bravo, nenek. Meskipun desainnya agak lemah, kamu harus dimajinatif dalam sebuah tantangan. Aku akan membagi kentang menjadi beberapa bagian dan mengambil irisan daging asap yang paling tipis. Menggorengnya dan mengungkus kentangnya. Voila, ini jauh lebih baik. Dan kamu benar tentang sausnya. Saus ini akan membuat hidangan ini jauh lebih beraroma. Dan Patricelli akan memberikan pesuna tersendiri. Sempurna. Aku tidak tahu cara memasak kentang. Apa yang aku bisa lakukan? Aku punya ide. Daddy akan sangat panik. Karena aku akan mentraktirnya jelly beans kesukaanku. Bentuknya seperti keripik. Selamat makan. Aku akan menaruh sedikit saus. Dan sirup stroberi sebagai tambahannya. Silahkan. Yeay, kentang gorengnya terlihat cantik. Dan aromanya sangat lezat. Mari kita lihat. Apa yang dibuat nenek? Lecuk sekali. Ini lezat. Dan apa karya chef? Aku tidak makan Patricelli. Tapi sausnya cukup enak. Patut dicoba. Aku tidak suka bacon. Aku sangat tidak suka. Aku ingin tahu apa yang dilakukan kakak. Wah. Ini selai jeruk. Wah. Aku mau lagi. Ini luar biasa. Aku akan memberikan kemenangan untuk kakak. Yeay. Awesome. Dua kosong. Terima kasih, baby. Ini jauh lebih baik. Terima kasih, nenek. Dan sekarang aku ingin roti gulung. Aku mengerti. Kamu datang ke tempat yang tepat. Ibu, apa itu gulungan? Nori dan ikannya enak sekali. Karena baby sudah mulai ketagihan dengan jelly beans, aku akan menggunakannya lagi. Rasanya sangat lezat. Kalian harus menuangkan krim terlebih dahulu. Maru mata jelly beanan tentu saja. Tambahkan juga beruang. Roti gulung manis aku sangat lezat. Luar biasa. Dan tersisa hanyalah menuangkan sirup di atasnya. Lihatlah bagaimana sang ahli memasak. Yummy. Oh. Satu selai jeruk tidak akan memuaskan rasa lapar. Lagipula si anak sudah memakannya. Jika dia ingin roti gulung, dia ingin roti gulung yang lain. Pertama, aku akan mengukus nasi. Beras? Itulah yang kamu butuhkan untuk roti gulung ini? Nenek bisa membuatnya. Jangan lihat itu. Dan bahan kedua adalah alpukat. Banyak lemak sehat. Sedikit karabohnya dar. Tidak sehat. Nenek juga bisa melakukannya. Aduh. Oh, nenek itu sudah. Itu pasti tidak akan bisa mengiris almonstipi seorang profesional. Nasinya sudah ditanak. Oh iya, aku lupa tentang nori. Tunggu sebentar. Keju dan alpukat akan menjadi isiannya. Dan alas akan membantu membentuk gulungannya. Bagus sekali. Yang aku harus lakukan adalah menaruh ikan di atasnya. Tindakan spesial koki selesai. Aku tidak berada di dekat, chef. Apa yang kau harus lakukan? Aku punya ide jika kamu ingin membuat bentuk bulat. Kamu bisa mengambil mentimun, memotong ruang untuk isian, dan menaruh keju. Ini akan menjadi roti gulung ala nenek. Kami sudah siap, baby. Mari kita lihat. Ini tidak terlihat seperti roti gulung, tapi aku akan tetap coba. Aku tidak menyukainya. Maafkan aku, nenek. Aku tidak makan itu. Dan roti gulung chef terlihat persis seperti yang aku gambar. Wah, ini lezat. Apa itu? Hmm, yummy. Apa ini? Wasabi pedas, tolong. Wah, ini indah sekali. Ini luar biasa enaknya. Luar biasa, Kak. Kamu yang terbaik. Terakhir, aku ingin minum kopi. Kami akan melakukannya dalam waktu singkat. Baiklah, baby. Nenek akan ahli dalam hal ini. Aku sudah punya kopi ini sejak lama. Akhirnya tiba saatnya untuk menggunakannya, dan menyeduh sesanggir kopi ini setelah beraneka rasa. Aku hanya perlu menuangkan air di atasnya dan menambahkan susu. Mari kita lihat. Nice. Oh, ya, rasanya sangat pahit dan panas. Aku yakin baby suka yang dingin dan manis. Aku akan mengambil es dan menambahkan sirup coklat dan menghias cangkir dengan hitam. Oh, keren. Sekarang, aku akan menggunakan kopi yang sudah jadi dan sudah teruji para ahli. Aku tahu ini pasti akan lezat. Aku juga suka krim. Jika aku menyukainya, baby juga pasti akan menyukainya. Tadaa. Itu perasotan yang bagus. Aku akan menaburkannya dengan biskuit Oreo. Keren, kan? Apa, Nenek? Apa yang kamu dengarkan, cucu? Lihatlah, Nenek. Sebenarnya, kita mempunyai tantangan. Rasa yang sangat luar biasa. Sang kopi hanya menggunakan biji kopi terbaik. Pertama-tama, biji kopi harus dikiling dan kemudian diseduh. Semuanya harus tepat. Hanya dengan begitu, rasanya akan sempurna. Dan dengan demikian, kemenangan adalah kunyaku. Dengan termos, kamu dapat mengontrol volume susu. Pada saat yang sama mengocoknya di sana. Itulah teknologi. Apa? Sederhana saja, Nenek. Kamu pun bisa menggunakan gadget untuk mendapatkan hasil seperti ini. Rahasia lainnya, permen karet akan membuat kopi menjadi luar biasa. Bagaimana menurut kamu? Baby, cobalah. Keren, aku tidak sabar mencobanya. Menjijikan. Aku tidak bisa minum kopi ini. Bagaimana? Wah, permen kapas. Ini gila, tapi sangat keren. Bagaimana kamu suka kumisku? Aku lupa tentang kopi. Kita harus mencobanya juga. Tapi tidak tanpa permen karet tentu saja. Aku menyukainya. Apa yang kakak buat? Wow, ini Oreo dengan krim? Enak sekali. Es kopi yang luar biasa. Hmm, yummy. Kopi dingin adalah yang terbaik. Aku tahu itu. Yeay, aku senang kamu menyukainya. Siapa yang aku harus berikan kemenangan ya? Pilihan yang sulit. Chef menang. Ini adalah kopi terbaik yang pernah aku minum. Kamu ingin donat berwarna merah muda? Itu sangat mudah. Orang-orang kita akan melakukan dalam hitungan detik. Aku janji. Brian, kamu harus membuat donat, bukan makan Nutella. Oke, ayo kita mulai sebelum Kate kecil menangis lagi. Jadi, apa yang harus dilakukan, Kate? Oh, sebuah donat. Itu sangat mudah. Aku akan membuat donat Oreo. Yang perlu kulakukan adalah menghancurkan biskuit hingga halus. Mari kita hancurkan semua menjadi remah-remah. Benda ini akan sulit dimudahkan. Hah, ini sangat-sangat sulit. Sepertinya sudah selesai. Sedikit lagi. Oke. Hah? Siapa dia? Paman Buildir? Apa itu milikmu? Sekarang tuangkan semuanya ke dalam mangkuk dan tuangkan Nutella ke dalamnya. Sekarang aku akan membutuhkan alat keren lainnya. Jari saya. Aduk semuanya. Bagus. Ini enak sekali. Nenek, apa kau mau mencoba? Baiklah. Aku belum menjelatnya juga. Oke, kita akan menuangkan semuanya ke dalam pembuat donat. Aku pikir itu akan menjadi luar biasa lezat. Ya, ini sedikit kotor, jadi bukan masalah besar. Bersihkan semuanya. Ayo, sementara itu aku akan membuat donatku. Ovenku sudah panas, jadi ayo kita masukkan semua donatku. Koki, apa yang kau punya? Aku telah membuat donat yang enak dan lezat. Lihatlah, mereka lezat dan lembut. Tapi bukan itu saja. Aku akan menghiasnya dengan marshmallow berwarna emas. Ini akan menjadi sangat lezat. Ini sudah terlihat lebih menggogah selera. Tapi bukan itu saja. Aku akan menutup sandwich dengan donat berlapis coklat dan menaburkan dengan emas. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau punya? Oh, aku juga sudah menyiapkan donat. Sekarang aku akan menunjukkan keahlianku. Kamu tidak perlu menambahkan apapun ke dalamnya. Hanya gula halus dan hanya itu. Brian, bau apa itu? Ah, apa? Ah, betul. Donatku benar-benar gosong. Dan itu juga banyak Oreo. Ayolah, kita tambahkan sedikit marshmallow cair dan ya! Kita akan menuangkan sirup stroberi. Dan juga terakhirnya, smeltzer. Itu adalah favoritku. Dia juga sungguh nyukainya. Kate, ada donat yang menunggumu. Oh, mana yang aku harus kupilih? Oh ya, aku mau yang ini. Kita coba. Apa ini di mulutku? Banyak sekali emas aku tidak suka. Apalagi yang kau punya. Oh, donat yang lucu. Aku sangat menyukainya. Apa yang ada di sini? Wow, donat ini terlihat sangat lezat. Dan ini juga manisan favoritku. Ini benar-benar enak. Bagus. Seperti apa rasanya? Wow, sangat enak. Aku akan memberikan kemenangan untuk kakakku. Yeay, aku berhasil. Aku membuat donat yang paling enak. Dan aku mau waffle. Cucu perempuanku ingin waffle yang lezat. Dan ini sangat mudah. Mari kita mulai dengan adonan. Aku perlu menambahkan tepung dan juga telur. Sekarang sedikit mentega. Kita taruh di dalam mangkuk. Uh, ada yang salah tempat. Oh, terima kasih, Koki. Sekarang sedikit gula. Dan juga susu. Oh, susu itu sangat enak. Dan juga nikmat. Sekarang kita aduk semuanya. Ayolah, Nenek. Kau menjatuhkan semuanya. Oh, maafkan aku. Sekarang aku harus memerlukan Skittles dan mau makan waffle Skittles pasti akan menjadi luar biasa. Nice. Apa yang harus aku lakukan? Aku sama sekali tidak tahu cara membuat waffle. Oh, aku punya ide. Aku punya mie di dalam tasku. Aku tidak butuh ini. Oh, kita harus melanjutkan selanjutnya. Oh, ini dia. Mie yang bagus. Kita akan membuat waffle darinya. Kau hanya perlu memasukkannya dan sudah selesai. Sedikit saus tomat. Oh, bagus bukan? Dan aku juga menyiapkan waffleku. Menarik keluar dan menumpuknya. Bagus. Mendapatkan sedikit sirup maple. Wow, ini kelihatannya lezat. Dan aku butuh sirup strawberry. Tuangkan sedikit dalam gelas berbentuk hati. Dan ini waffleku dibuat dari Skittles. Masukkan ke dalam dan kita selesai. Kate, kamu bisa mencobanya. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Dan ini terlihat luar biasa. Aku akan mencoba. Wow, ini lezat. Oh, apa yang ada di sini? Oh, ini sirup strawberry kesukaanku. Keren. Apa yang kita punya di sini lagi? Wow, waffle ini pasti buatan nenek. Ini bukan pertama kalinya aku mau makannya. Dan ini enak. Aku sudah makan terlalu banyak waffle. Tapi aku masih punya waffle milik kakakku. Aku harus mencobanya. Wow. Ini tidak manis. Ini mie. Luar biasa. Bagaimana dengan saus tomat? Ternyata lezat. Tapi aku benar-benar kenyang. Aku merasa mual. Tapi chef menangnya. Iya dia. Oh, wawah. Aku tahu aku akan menang. Waffleku adalah yang terbaik. Sekarang aku mau permen cola cair. Aku menantikan hidangan kalian yang luar biasa. Ini sangat mudah. Ayo buat sesuatu yang mengagumkan. Aku butuh botol cola kosong. Wow, itu sulit. Maaf. Sekarang kita harus mengisi botolnya dengan sirup jagung. Seperti ini. Kita butuh banyak sekali. Baiklah, sekarang tambahkan beberapa permen. Mengerti bukan, nenek? Oh, tidak. Dia benar-benar terselip. Aduh. Oh, ini pasti ada yang salah. Aku hanya terbentur sedikit. Tapi aku bisa mencampur semuanya. Sekarang kita harus membekukan semuanya. Jangan khawatir. Aku akan membekukannya sampai padat hingga menjadi lezat. Nenek, bagaimana menurutmu? Kamu suka? Permainmu tidak buruk. Tapi lebih baik membuatnya dengan madu daripada cola. Itu akan jauh lebih sehat. Koki, apa yang kau buat? Aku memiliki satu ide jenius yang datang. Resep ini pasti menyenangkan. Kamu hanya perlu menuangkan cola ke dalam panci dan tambahkan dengan jelly beans Coca-Cola. Dan permainku juga sudah siap. Oh, dingin sekali. Aduh, sangat dingin. Dan aku butuh semangku kres. Aku perlu menuangkan nitrogen cair di sini. Ini pasti akan meningkatkan efek es. Dan aku bisa membuat permainku lebih cepat dari lainnya. Baik, sekarang kita tuangkan isi panci ke dalam botol dan kita bisa menuangkan semuanya ke dalam mangkuk es. Lihat apa yang terjadi. Botolnya langsung membeku. Sempurna. Nenek, jangan sentuh itu. Kamu ingin mengubah tanganmu menjadi es? Sekarang kita bisa melayaninya. Wow, semua terlihat lebih baik dan yang aku bayangkan. Aku akan mencoba permain ini. Dan di dalam botol boneka beruang. Keren. Ayo kita coba. Wow, itu adalah madu. Iya, benar. Seperti biasa di sini. Oh, ini dingin sekali. Dingin, 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 dingin. Kita harus melakukan sesuatu. Oh, itu lebih baik. Oke, bagaimana cara meluarkan permain di sini? Ayo, keluar. Oh, ini berhasil. Hmm, ini enak. Apa yang kakakku buat? Hmm, ini terlihat keren. Hmm, ini keren sekali. Ayo kita coba. Wow, aku suka sekali permain ini. Kakak pemenangnya. Yeay, aku tahu aku adalah yang terbaik. Baiklah, baiklah. Aku sudah memutuskan aku ingin telur sekarang. Buatlah sesuatu yang benar-benar enak. Chef, kau harus benar-benar melakukannya. Ini adalah sepotong kue untuk nenek. Tapi Brian mikirkan sesuatu. Ayo kita mulai. Sekarang-sekarang kita butuh minyak. Hei, ayo tumpah. Oh, tidak. Maafkan aku, nenek. Itu sakit. Oke, sekarang kita pecahkan beberapa telur. Oh, maafkan aku, nenek. Aku hanya terbosok sana. Wow, ini tidak buruk. Kita harus membuat sesuatu yang bisa dimakan atau telur orang karik. Buatan Brian akan membuat kita masuk rumah sakit. Ini, lihatlah bagaimana melakukannya. Bagaimana kamu melakukannya, semua gosong. Sekarang kita akan memperbaikinya. Aku memasang telur orang karik yang dibuat dengan marshmallow chai. Jangan bersih. Apa kita terlihat seperti milikmu? Aku rasa begitu. Hah, apa yang aku lakukan? Oh, ini benar sekali. Aku menambahkan beberapa sayuran segar dan rempah. Telur orang karik kamu terlihat terlalu primitif. Sekarang aku akan menunjukkan cara membuat telur di restoran. Bentuknya tidak akan klasik, tapi berbentuk seperti... Hei, di mana catakannya? Brian, itu punya aku. Baiklah. Tuangkan bahan hitam dan goreng. Sekarang kita buat mata dan apinya. Bagus. Naga ini sangat lucu dan Kate pasti akan menyukainya. Aku juga akan meletakkan tempat naganya di sini. Jangan bilang apa-apa. Aku tahu aku melakukan dengan sempurna. Mari kita lihat apa yang kita tahu. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Aku akan mencoba naga yang ini. Wow, enak sekali. Dan juga nikmat. Apa yang kalian punya di sini? Wow, tomat. Aku suka itu. Enak. Bagaimana dengan telurnya? Iya, ini biasa saja. Baiklah. Apa yang ada di sini? Wow. Apakah itu buah persik? Apa yang kita miliki untuk hal ini? Yogurt. Luar biasa. Aku sangat menyukai telur manis itu. Aku berikan kemenangan untuk kakakku. Enak sekali. Aku hanya ingin mencilat semuanya sampai habis. Selamat, kakak. Wow, aku menang lagi. Itulah keberuntunganku.